Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi ya. Ini hari Jumat tanggal 19 Januari. Nah, hari ini jujur saya nggak punya bahan. Karena memang nggak ngapa-ngapain ya. Kelihatannya memang market juga sedang menunggu 14 Februari ini untuk pemilu ya. Karena memang semua wait and see. Dan ya, saya juga lagi persiapan juga buat besok ya. Besok kita ada kelas di jam 8 sampai jam 2 sore. Itu Sabtu dan Minggu untuk yang forex. Jadi buat teman-teman yang ikut, jangan lupa ya persiapan diri untuk besok. Besok ya, senang-senangnya cukup sehat dikit ya. Pak Peter mana ya? Nggak tahu bisa gabung nggak nanti. Oke, untuk hari ini kita mungkin, saya paling akan lihat itu adalah pertama mengenai properti. Tapi itu pun nanti ya, nanti paling nggak kita akan nunggu sampai selesai pemilu. Jadi trend yang mungkin ke depan yang akan kita lihat itu, kita udah bahas di hari Rabu kemarin itu adalah mengenai Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Nah, update sentimen yang ada saat ini, katanya ya, kabarnya, saya juga lagi nyari-nyari beritanya nih. Pakistan sama Iran mulai. Pakistan sama Iran mulai ini nggak tahu nih, ini nih, kenapa ini dua negara ini? Mulai kenapa ini? Apakah dia akan meluas? Benar-benar akan meluas atau tidak? Tapi yang pasti adalah kemarin kita sempat lihat minyak. Ya, kita sempat lihat minyak mulai ada gejolak ya. Mulai ada gejolak. Walaupun ini mungkin ya masih gejolaknya masih cukup terbatas ya. Ini untuk minyak ya. Oke, dan memang kalau lihat teknikalnya, dia ada di support. Ini minyak. Ini tentimen untuk minyak lah ya. Yang kedua adalah teman-teman mesti perhatikan adalah properti. Ya, properti. Kenapa? Karena sinyal ke depannya adalah penurunan suku bunga. Nah, penurunan suku bunga walaupun tidak akan langsung terjadi lah ya, tetapi itu akan menjadi sentimen yang cukup bisa menggerakkan properti. Ya, seperti kita tahu, kayak marketing sales-nya CTRA, itu sekitar 10 triliun lebih, itu sebuah rekor untuk si CTRA. Nah, apakah itu akan diikuti oleh saham-saham pilihannya kita? Misalnya kayak PEWON, BSTE, ya. Ini apakah akan ikut? Ya, ini juga teman-teman perhatikan. Karena mungkin, mungkin ya nanti ke depannya, akan ada isu mengenai penurunan suku bunga itu akan jadi sentimen yang cukup bagus untuk properti. Ya, ini yang jadi teman-teman bisa perhatikan untuk ke depannya. Kemudian, kalau suku bunga turun, KPR kan berarti harusnya harapan kita adalah ikutan meningkat ya. Nah, itu BPTN teman-teman juga perhatikan. Ya, BPTN kan sekarang lagi pullback ya. Kalau teman-teman udah punya, ya udah tinggal teman-teman ikutin aja pergerakannya. Kemudian, ya paling yang, kalau yang bank kan kita punya bridge juga ya. Tapi bridge sudah jalan, kelihatannya hari ini juga pullback ya dia ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan itu. Untuk sentimen-sentimen lainnya, saya pikir ya pasti semua akan menunggu pemilu. Ini tinggal sebulan lagi mau ngapain ya. Dan teman-teman juga bisa lihat pasar sepi. Ya, ini udah tergolong sepi lah. Pergerakannya cuma dimonopoli oleh saham-sahamnya barito kan. Ya, kalau hari ini turun, ya biasanya sih memang barito lagi turun. Ya, saham-sahamnya. Lagi turun, ya. Ya, nah kalau misalnya nanti naik, ya biasanya mereka ada naik. Ini cuma swing point-swing point gitu doang. Ya, untuk yang misalnya kayak brand. Ini kan lagi diisukan brand, cuan, TPI, A, terus habis itu BRPT, ini akan masuk ke LQ45. Itu udah 4 saham aja udah diborong semua ya. Ya, tetapi teman-teman bisa perhatikan. Kayak misalnya brand. Ini trendnya kan sebenarnya udah bergerak turun. Ini tekniknya teman-teman bisa lihat kan. Dan pergerakannya jelas turun. Jadi kalau misalnya terjadi pullback, ya cuma reaksi untuk retest doang. Oke, nah kayak cuan. Cuan sekarang kan masuk ke dalam papan itu ya, papan pemantauan khusus. Sehingga penurunannya itu sekitar berapa? 10 persen kalau nggak salah ya. ARA dan ARB-nya itu sekitar 10 persen. Untung loh itu maksudnya ditaruhnya di papan khusus. Kalau nggak, ini mungkin akan turun berapa ini? Ini di 12 ribu ya. Berarti dia akan turun 25 persen, 25 persen. Wah, itu ini sekarang aja udah turun berapa persen. Nah, yang nggak bisa keluar itu pasti lagi ini ketar-ketir juga kan. Sudah turun 35 persen ini. 35 persen lebih ya. Ya, masih ada cuan lah. Ya, ini yang sebenarnya yang kita takutkan. Apalagi saham-saham yang baru IPO. Ya, digerakkan cenderung oleh euforia. Nah, akhirnya fundamentalnya kita nggak tahu ya. Tetapi ini adalah trend di pasar lah ya. Karena memang pergerakannya brand, cuan, BRPT, TPIA. Itu jadi ekspektasi orang itu kan jadi luar biasa. Itu sebelum lagi soal Petro, ya. Petro SEA yang diakuisisi oleh cuan. Kelihatannya cuan juga akan akuisisi lagi ya. Brand akan akuisisi lagi apa gitu. Jadi penggerak pasar itu masih mereka. Ya, jadi ya makanya kalau teman-teman lihat sentimen apa yang ada ya, belum ada gitu ya. Jadi yang paling yang kita lihat itu adalah yang sentimen Timur Tengah. Itu juga sebenarnya efeknya ke kita juga terbatas banget. Kecuali sampai dia meluas ya. Meluas mungkin akan terjadi di harga minyak. Harga minyak ya paling yang balik ke kita pasti harga minyak akan naik kan. Nah, harga minyak naik. Bagaimana dengan inflasi? Ya, pasti itu ada-ada ini lah. Ada efek-efek mengendalinya. Tapi kalau misalnya Timur Tengah membara, ya mungkin penurunan suku bunga tidak akan melangsung cepat. Bank Sentral Eropa, ECB ya, European Central Bank, ECB, rencananya ya, rencananya atau ada perkiraan itu di sekitar April. April mungkin sudah akan mulai ada penurunan suku bunga. Jadi kalau Bank Eropa sudah mulai, kira-kira US kapan? Ini kan sebenarnya yang sedang ditunggu oleh market kan. Jadi kalau sudah mulai ada terjadi penurunan suku bunga, kita lihat ya biaya ekonomi tinggi itu mungkin akan bisa terhindar. Jadi ya mungkin nanti akan ada ekspansi lagi ya, terutama dalam hal permintaan kredit. Ini yang mau kita lihat ke depannya. Kalau di Indonesia sendiri ya, kan ini sudah cukup dekat dengan pemilu, itu tinggal kurang dari sebulan kan. Kurang dari sebulan itu tanggal 14 Februari. Jadi ya pasti market wait and see lah. Nah sedangkan di awal tahun, kita sudah lihat bahwa market sudah mulai masuk kan. Jadi kalau market maker sudah mulai ngambil posisi lah. Ya ngambil posisi, kira-kira nanti siapa yang menang ya. Oh kalau ini menang, mereka sudah punya perkiraan lah. Apa yang akan diambil? Kalau ini menang, ini menang. Nah kita juga sama. Kita juga sama. Tapi kalau lihat dari trend ke depannya, soal penurunan suku bunga, sudah pasti tidak akan terhindar. Ya kenapa? Karena kalau bilang inflasi, sudah terkendali kan. Ya kemudian, pemasukan untuk Indonesia sendiri sudah cukup gede. Walaupun memang kemarin itu sudah mulai defisit, ya itu wajar lah ya. Oke, tetapi kan ini nggak mungkin bisa dipertahankan tinggi-tinggi sekali ya. Kalau nggak, ekonomi pasti akan lebih stag lain lagi. Ini yang mungkin akan kita lihat ke depannya. Nah yang lain-lain sebenarnya nggak ada. Ya kenapa? Karena memang semua sedang menunggu momen pemilunya. Nanti pas pemilu, teman-teman mungkin akan lihat itu liburnya cukup panjang di Februari. Ya kalau saya hitung itu, kita akan libur itu sekitar 10 harian. Ya 10 harian. Jadi dari sebelum imblek itu apa ya? Ada-ada satu hari libur sebelum imblek itu. Nah terus habis itu kejepit terus gitu ya sampai nanti 14 Februari. 14 Februari kalau nggak salah juga rada-rada kejepit juga gitu ya. Nah nanti liburnya bisa sampai dibablasin. 14 Februari kan di pertengahan tuh. Di Rabu kan. Nah itu biasanya akan dibablasin tuh. 15-15. Ya habis itu kan 17-18 udah libur. Ya nah itu imblek aja kan di sekitar setengah 5 kalau nggak salah ya. Atau tanggal 6 ya. Ya nah sebelumnya itu kalau nggak salah ada libur. Jadi 2 minggu ini nggak efektif. Jadi 4 sampai tanggal 18 itu sudah pasti tidak efektif. Ya nah oleh karena itulah makanya kalau market sepi ya wajar aja. Ya. Jadi ya saya nggak punya update apa-apa ya. Paling cuma sentimen-sentimen seperti itu saja. Kemudian apa sampilannya kita juga masih cukup utuh ya. Nah nggak tahu nanti apakah indeks itu akan balik ke daerah yang kita mau nih. 7100 sampai 7050 7.050 sampai 7.100. Ya oke. Yang lain-lain saya nggak punya saya nggak punya apa-apa ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan monggo silahkan. Ya. Kalau nggak ada ya wawah nggak apa-apa juga. Ya. Yang paling-paling cuma itu aja. Kalau kalau yang lainnya kita lihat ya market begitu-begitu aja ya. Hampir malah-mah nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau lu mau bilang sentimen apa yang bisa menggerakkan market nggak ada gitu loh ya. Ya bener-bener teman-teman bisa lihat ya dari dari ini dari minggu yang lalu lah ya. Yang menggerakkan market ya cuma grupnya si Barito doang. Ya. Kalau dia naik kalau dia turun ya sentimen lain tuh bener-bener nggak ada. Global ya sekali lagi cuma si Yaman Yaman doang ya itu yang itu yang paling dekat. Ya. Yang mengenai apa Jensi Wall ya itu kan wacana wacana dari ini ya dari 02 ya. Nah POPR sudah buka suara kelihatannya belum urgent. Ya. Nah kalau dia belum urgent ya mungkin yang emiten-emiten yang masih itu ya masih memegang hak untuk reklamasi yang bikin-bikin itu lah pulau-pulau yang membentuk Garuda itu ya mungkin masih akan tiarap gitu ya. Terus sentimen apa lagi ya semua yang bener-bener udah tinggal tunggu pemilu doang. gitu untuk nikel nah iya hidrogens ya ya ini udah-udah kabar terbaru ya kemarin kan ada soal baterai mobilistik berbasis ferro ya ferro atau besi ya kan itu kan udah arusnya sih udah jadi satu pukulan buat si nikelnya sendiri ya kemudian kemarin Pertamina ya Pertamina udah mulai akan bikin SPBU hidrogen ya hidrogen itu kan berarti basisnya air ya nah ini ada hubungannya sama PTBA kalau nggak salah ya tapi kita nggak tahu nih PTBA jadi nggak itu hidrogennya ya kabar terakhir kalau nggak salah partnernya itu yang dari Amerika itu nggak jadi ya ya nah kalau hidrogen udah mulai masuk dan dan apa ada udah ada penelitiannya temen-temen cek deh di itu ya saya belum sempat ngarahin sampai ke situ hidrogen itu akan jauh lebih jauh lebih ramah ringkungan ya kemudian sumbernya source-nya untuk bikin hidrogennya itu banyak ya karena hidrogen itu kan sebenarnya pemisahan dari air kan ya H2O kan ya H2O jadi jadi hidrogen hidrogen itu harusnya H ya tapi ini nggak tahu nanti dia campur pakai apa tetapi yang pasti itu sumber atau bahan bakunya itu dari air kalau itu sampai jalan ya sebenarnya pasti ya kalau kita katakan itu itu mungkin akan jauh lebih ini ya jauh lebih apa jauh lebih murah mungkin ya mungkin ya teknologinya tinggal apa kita tinggal update ke depannya ya tapi memang sudah ada sudah ada sentimen-sentimen mengenai hidrogen itu pada saat nikel ya pada saat nikel tapi waktu itu kan belum sampai itu ya belum sampai menjadi satu topik yang oh ini pasti jadi gitu kan nah sampai Pertamina jadiin ya Pertamina bikin SPBU groundbreaking pom bensin hidrogen pertama nah ini masalahnya adalah ngisinya ke siapa ya yang hybrid hybrid itu bisa nggak gitu kan ya karena karena kan dia apa ya kongsiannya sama Astra kan sama Toyota kan ya ini teman-teman tinggal cek lah cek lah ya ini nanti yang ngisi itu siapa mobil hidrogen kan udah ada belum yang senik itu senik atau yang hybrid itu kan hybrid juga bukan hidrogen kan hybrid itu setengahnya bensin setengahnya itu kan listrik kan ya nah hidrogennya itu sudah ada belum ya yang kalau hidrogen yang pakai air itu kan sudah ada ini kan sudah ada yang masih prototipenya ini kan bagian-bagian listrik kan tetapi kalau yang benar-benar udah jadi apa ya udah jadi apa ya kayak komersil kayak nanti Toyota atau apa nah ini yang ini yang belum kita lihat ya tapi ini udah dibangun eh di dan mogut lagi ya nanti coba kita cek ya cuman ini nggak tau nih target pasarnya kemana nih ya ini mobilnya kemana mobilnya apa udah ada belum ya udah pasti akan pasti akan kena pak ya udah pasti akan kena apalagi kalau hidrogen jadi ya ya ini ini kayak sih udah mulai jadi ya ya itu udah pasti akan kena kenapa karena gini kalau teman-teman bisa lihat ya sebaran untuk sebaran untuk mobil listriknya itu kan terutama untuk apa namanya SPB stasiun pengisian yang listriknya ya itu itu nggak nggak benar-benar nggak benar-benar apa ya nggak benar-benar mung gitu loh ya seperti yang udah kita bicara di hari Rabu kemarin ya yang kemarin malah saya bicara mengenai ferro ya jadi baterai mobil yang berbasis besi ya kalau besi ini kan lebih murah itu aja udah pasti kena tuh si nickel nah sekarang masuk ke hidrogen nah hidrogen ini sebenarnya cuma tinggal menunggu ini aja sih menunggu mobilnya ya mobilnya itu seperti apa ya nanti kita lihat dia pengembangannya seperti apa nah kalau sampai Toyota pegang berarti ya ada hubungannya sama Astra kan ini-ini yang nanti akan kita cek ya nanti akan seperti apa ya kurang lebih begitu pasti pengaruhnya pasti ada ke nickel dari ferro aja yang baterai baterai berbasis ferro ya berarti lithium apa ferro gitu ya Li apa FA gitu belakangnya kan nah kalau nickel kan NI ya ya nah itu saja udah udah cukup pengaruh kenapa karena dari sisi harganya si yang berbasis ferro itu lebih murah dibandingkan yang nickel ya nah ini saja ya nanti kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi dengan ini apa tambang atau hilirisasinya juga gitu nanti mungkin akan di di kemanain gitu ya kayak gitu ya terus habis itu konversi untuk ini ya untuk 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 yang mobilistiknya ada motoristik juga sangat-sangat sedikit sangat-sangat kecil gitu walaupun insentifnya udah gede ya tetapi konversi untuk kesananya itu cukup kecil jadi sementara untuk nickelnya kita lebih baik kita menghindarin aja dulu ya sembari kita tunggu nih kira-kira perkembangannya seperti apa kayak misalnya ini kan hampir semua masih masih turun kan walaupun dia udah kayak nge-base gitu kan nih ya ini misalnya kayak NCKL ini kan ada di daerah support ya kayak misalnya apalagi satu lagi DKFT misalnya DKFT kan itu lebih ke itu kan nih ya ini ada di sekitar support ya kita cuma mau tau nih dia dia mau kemana nih tapi kalau dia nge-break ke bawah eh berarti kan sentimen-sentimen yang ada itu sedang cukup negatif untuk nickel ya apalagi MBMA MBMA kalau nggak salah kemarin juga udah kita bahas kan ya ini kalau misalnya cuma mau trading swing doang karena karena memang sentimennya si grup-grup ini itu kan memang aktif pada saat evidence kan pada saat evidence kan bisa lihat swing ke sana juga bisa oke P1 itu nah P1 ini kemarin kan turunnya lumayan tuh ya bang gitu ke bawah kan ya nah apa yang apa yang kita mau lihat sebenarnya yang kita mau lihat itu adalah balik ke trading plan kalau misalnya plan-nya itu stop loss-nya belum kena ya sudah tinggal ikutin aja ya coba tetap trade with your plan gitu kan stop loss-nya kalau belum kena ya sudah tinggal ikutin gitu walaupun ya ini kan sebenarnya ini sebenarnya sebuah kejutan ya tiba-tiba sudah begitu apa turun begitu gedenya ya tetapi ini nanti teman-teman juga bisa nilai apakah ini cuma manuver ya manuver kenapa karena belum cukup barang jadi gua turun ini kan ini kan daerah support-nya nih ya di 4.20 sampai 4.32 jadi artinya kalau dia nge-break sampai ke bawah lagi ya itu lebih baik kita keluar dulu ya tetapi kalau dia nggak nge-break ke situ ya trading plan-nya masih utuh ya sudah stay aja di situ ya ya stay aja di situ karena kita lihat memang sentimen-sentimennya kan memang belum ini ya belum belum benar-benar berkembang kan ya ini mungkin ya mungkin masih harus tunggu laporan keuangannya masih harus tunggu apa selesai pemilu lah kelarin pemilu habis itu kan Bank Indonesia baru bisa bikin sesuatu nih oh gua jadi nih turunin sekubungan dengan sebagainya BYD dan Tesla udah pakai Vero oh B kalau untuk mobil-mobil yang punyanya Cina itu rata-rata udah pakai Vero ya rata-rata karena memang dia yang ciptakan ya sebentar yang menciptakan baterai Vero itu BYD atau satu lagi satu lagi apa itu mobil mobilistik juga mobilistik dari Cina juga apalagi satu itu ya pokoknya antara dua itu deh yang menciptakan itu ya jadi kalau Tesla ikut ya itu berarti kan trend-nya kan sebenarnya udah mulai ke situ gitu ya ini apa East East itu East itu kemarin East ini harusnya cukup bagus ya kalau kalau teman-teman hold ini untuk long term ya tapi kalau misalnya teman-teman untuk swing ini sebenarnya udah lewat ini udah hampir 100% lebih kan kenaikannya saya ambil dari mana 90-an kan ya ini daerah-daerah bawah sini ya dia udah naik sampai ke 180-an ini yang saya tahu itu saya sebenarnya udah gak gak lihat lagi ini tapi kalau teman-teman lihat ini kalau untuk ke depannya itu sebenarnya cukup bagus ya ke depannya karena apa? karena dari sisi utangnya dia hampir polibang gak ada terus habis itu untuk manajemennya sendiri pengembangan manajemennya cukup bagus gitu nah kita lihat ya ini kalau misalnya mau itu ya mau tetap mau ikutin ya ada support di 127-134 ya tapi ini long ya kalau udah long ya berarti teman-teman ambil weekly kalau gak mandi ya kalau teman-teman lihat dari weekly itu kan berarti cuma retest doang kalau lihat dari weekly ya itu cuma retest doang setelah kenaikan udah hampir 100% itu untuk ease ya apa yang lo kejar lagi masalahnya di ease gitu ini yang ini yang jadi pertanyaan apa yang dikejar lagi kalau kemarin kita kejar ease untuk apa? untuk pemulihannya ya kalau waktu covid itu hampir bilang gak ada gak ada yang itu gak ada yang stay ya jadi artinya kan setelah new normal itu kan berarti udah ada ini ya stay nah perkembangan itunya perkembangan fundamentalnya apa dia kembali turn around sampai ke ke normal kembali ya itu udah udah terjadi nah sekarang next ke depannya apa? untuk ease itu yang harus kejar itu yang harus kita kita tahu next ke depannya itu apa nah kalau next ke depannya udah tahu nah itu yang itu yang mau kita press in tapi kalau misalnya ke depannya ya dia masih begitu-begitu saja ya memang utangnya gak ada ya ekspansinya bagaimana ekspansinya cukup bagus nah cukup bagusnya itu berapa kenceng ya berapa kenceng mesti lihat juga kenapa? karena kalau dia ekspansinya ya pelan-pelan-pelan slow-slow-slow aja ya harganya juga akan pelan-pelan naik nah lo sabar gak menunggunya ya sabar gak menunggunya kan pajak hiburannya udah ditunda lagian pajak hiburan kalau tidak salah bukan di hotel pajak hiburannya lebih ke arah kafe tempat pijit karaoke atau apa gitu kan ya kalau gak salah ya pajak hiburan ya sebentar ya pajak hiburan meliputi bidang apa saja tuh ya gak ada gak ada hotel disitu ini kan tontonan film ya pageran kontes kecantikan pameran blablabla segala macam ini lebih ke arah situ kan ya tapi hotel hotel kayaknya gak masuk ini yang Jakarta ya kita lihat ya kayaknya sih enggak ya tuh ya ini sampai ke panti pijet refleksi mandi uap spa dan sebagainya di hotelnya gak masuk ya hotelnya kan tidak ada ya bener ya sampai dirinciin kok hotel gak ada ya jadi efeknya gak gak kesitu kafe nya juga gak ada ya oh iya gak ada kafe ya ya bener-bener hiburan nih kayak diskotik ya diskotik klap-klap ya kafe gak ada ya pub bar ya dan sebagainya gak masuk kesitu oke terus DRMA ini DRMA ya saya saya agak ini ya kita lihat teknikal untuk hariannya dulu ya nih teman-teman lihat ya ini ini hariannya ya ini yang kita mau nungguin di daerah sini nih daerah atas sini 1270 sampai ke 1800 ini ini adalah distribusinya atau dia masih reakumulasi ini ini DRMA ya udah ini udah 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 berapa kali kita bahas kok jadi kalau dia akan distribusi ini akan ada pergerakan turun tembus ya tembus nanti mungkin akan ada retest baru habis turun lagi ini untuk si DRMA jadi ini ini yang kita mau tunggu set 3 atau bukan kalau dia set 3 lebih baik kita gak ngapa-ngapain disitu ya kalau ini set 3 ya dia akan setelah set 3 kan ke 4 jadi lebih baik gak usah ngapa-ngapain gitu ya kalau gak jelas mungkin di weekly ini weekly kan lebih clean kan ya ini set 1 ini 1 ini 1 ya di daerah bawah tuh daerah 500an sampai 800 set 1 ini 2-nya jadi dari 500 dia sudah up sampai ke hampir 1.800 ya kemudian dari 1.800 sampai ke 1.200 sampai 1.300 itu itu bisa jadi set 3 nah itu kan jadi pertanyaan kan gitu kan nah kalau dia set 3 bukan reakum berarti dia ini ada peluang dia akan ada set 4 set 4 itu berarti kan ada penurunan dulu kan ya ada downtrend dulu gitu ini untuk DRMA jadi kalau saran saya sih ya udah gak usah lihatin dulu ya ini mungkin terakhir ya kita ambil Medco ya oke apa yang kita lihat dari Medco ini kalau Medco lihat ke minyak ya lihat ke harga minyak ya kalau harga minyak sekarang kan memang udah di support kalau teknikalnya memang ada di support ya itu 1 kedua timur tengah ya sentimennya itu timur tengah itu berkembang kalau dia berkembang ini mungkin akan mendidihkan menggerakkan kembali si Medco ya yang ketiga memang secara ekspansi untuk Medco itu memang luar biasa lah ya ada di situ Aman Mineral ya baru dapat IPO kemudian Medco sendiri akuisisi cukup banyak termasuk salah satu ini ya dia sempat mengambil tambang di mana ya di daerah-daerah timur tengah juga apa itu namanya ya ya terakhir dia ekspansi ke daerah situ lah jadi udah udah mulai keluar ini si Medco ya jadi apa yang kita lihat ya 1 pasti harga minyaknya dulu ya harga minyak itu-itu ya lihat ya memang disupport ya memang support memang ada peluang sekali kalau di situ ada lonjakan ya Medco bisa ikut yang kedua ya tadi ya kita lihat adalah soal itu juga teman-teman mesti perhatikan adalah devidence ya sentimen devidence mungkin akan masuk nih ke Medco ya ini mungkin nanti sebentar lagi akan ada money support kayaknya ya karena karena volumenya juga mulai udah sedikit kan jadi apa tadi minyak kemudian soal timur tengah ya timur tengah ini pasti efeknya ke harga minyak ya kalau dia berkembang meluas ya meluas itu pasti akan berkembang ke harga minyak ya harga minyak itu Medco itu perhatikan kemudian sentimen untuk devidence ya Medco kita tahu di tahun lalu juga cukup positif ya jadi ini harusnya akan ada pembagian devidence kalau sampai ada pembagian devidence ya jadi teman-teman tinggal perhatikan belum lagi aman mineralnya ya aman mineral kelihatannya juga laporan keuangan cukup bagus jadi setoran untuk keinduknya juga harusnya mungkin akan gede ya ya jadi ya ini-ini yang teman-teman perhatikan untuk sentimen mungkin untuk pergerakan-pergerakan swingnya ya ini tunggu aja money supportnya ya saya pikir mungkin hari ini ini dulu ya teman-teman ya saya mau persiapan juga obat besok jadi teman-teman yang ikut untuk kelas forex-nya besok jam 8 pagi jadi saya nanti linknya akan di itu ya link untuk zoomnya itu akan dikasih sama Iuli terus habis itu besok mungkin jam 7 lewat 15 ya 7 kurang eh 7 lewat 15 8 kurang 15 saya akan buka kelasnya ya oke jadi jangan lupa sarapan siapkan istirahat yang cukup lah untuk hari ini ya mungkin hari pertama nggak berat-berat banget hari kedua mungkin agak berat ya hari kedua set up gitu ya buat saya juga hari kedua berat ya oke thank you semuanya sampai ketemu besok buat teman-teman yang di kelas ya oke thank you semua untuk waktunya saya pamit God bless selamat menikmati